Intro Jenasa Prataviki Irat Ubarum Paisum, anggota TNI dari Batalion 751 Rider Kodam 17 Papua yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal separatis bersenjata pada tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur di wilayah Banti, Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua Selasa sore tiba di rumah duka di Jalan Delima, Distrik Sorong Manoai, Kota Sorong, Papua Barat Jenasa korban disambut Komandan 1704 Sorong, Letkol Infantri Andar Pangabean Keluarga dan tetangga, serta anggota TNI dari Kodim 1704 Praja Viratama Sorong menyambut kedatangan jenasa di rumah duka Jenasa Prataviki Irat Ubarum Paisum yang sudah dimasukkan dalam peti dan dibalut bendera Merah Putih Peti jenasa Prataviki diangkat teman-teman seangkatannya dari 751 Rider Angkatan 1995 Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenasa hingga diletakkan di meja khusus yang telah disiapkan keluarga Delilah Rumpaisum, Ibunda Korban tidak dapat menahan kesedihannya yang mendalam melihat peti jenasa anak kesembilannya yang selama ini selalu membantu perekonomian keluarganya Jenasa salah satu penembak Jitu di Batalion 751 Rider ini diterbangkan dari Timika menggunakan pesawat charter Pukul 15 waktu Indonesia Timur dan tiba di Sorong pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dan langsung diantar ke rumah duka Kodim 1704 Sorong juga telah menyiapkan pemakaman korban Jenajah almarhum diperangkatkan dari Timika dengan pesawat charter dari Kodam 17 Jendrawasi pada pukul 15.15 waktu Timika Dan tiba jam 17.30 waktu di Bandara Dewu Untuk persiapan Kodim dari kemarin kita sudah adakan pendekatan dengan keluarga Kemudian penyiapan-penyiapan di tempat kediaman Kemudian di rumah duka Kemudian besok rencananya kita akan memakamkan almarhum di TMP Untuk memastikan penyebab gugurnya korban, keluarga meminta peti jenasa almarhum dibuka Namun proses ini dilakukan tertutup untuk awak media Hanya pihak keluarga saja yang boleh melihat jenasa korban Kakak korban Felix Rumpaisum yang ketika dikonfirmasi awak media menjelaskan Terdapat luka tembakan di pelipis korban Dia sudah diawetkan Mungkin cuma ada tembakan di sini di mata Seperti di bagian kanan Mungkin lubang yang terdutup Di bagian kepala saja tembakannya Cuma kepala saja Kelapis kanan Atas ya Rencana pemakaman itu apa? Ya sementara kita masih tunggu keluarga dari Marauke Kakak yang tertua Dia juga ingin melihat jenasa Rencananya jenasa Pratu Viki Irat Ubarum Paisum akan dimakamkan Rabu Siang di Taman Makam Pahlawan Sorong Pihak keluarga masih menunggu kakak tertua Viki yang bertugas di Marauke, Papua Pratu Viki Irat Ubarum Paisum Personil Batalion 751 Rider Kodam 17 Papua Gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal separatis bersenjata pada tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur di wilayah Banti Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, Papua Dari Kota Solom, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!